hai 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 kalian bisa lihat ya di Di sebelah sana tuh masih banyak Saatnya konentonya Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dini Dalam kesempatan video kali ini Saya beserta keluarga besar sedang mengunduli salah satu rumah saudara kami Yaitu merupakan adik dari ibu mertua Sebelumnya bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel saya Terima kasih Dan kalau kalian belum subscribe Subscribe nih ke tombol ini Karena subscribe itu gampang dan gratis Merantau hidup di Hungaria Dan jangan lupa klik lonceng Untuk mengikuti video-video update terbaru dari saya Terima kasih Jadi hari ini di weekend ini Kita menghabiskan waktu di Slovakia Dan setelah kita menghabiskan waktu kemarin di rumah mertua Sekarang kita berkunjung ke rumah adiknya ibu mertua Dan kebetulan saat kesempatan kali ini Beliau meminta tolong kepada kita Untuk memetik buah ceri Tapi cerinya ini merupakan tipe ceri asam Atau majik yang sebelumnya sudah saya perkenalkan Di video-video sebelumnya Beliau punya tiga pohon banyak banget Besar-besar Dan untuk saat ini buahnya masih banyak banget Beliau juga memiliki kebun yang sangat luas Seperti stadion bola Dan berbagai macam jenis sayuran ada di sana Jadi bagi kalian yang mau lihat dan ikutin kegiatan panen kita Seru-seruan Dan seberapa banyak hasil panen ceri asamnya Jangan lupa ikutin terus video ini sampai habis Let's go Sekarang saya akan mengajak kalian untuk tour garden online Tepat di belakang sana Kita akan lihat berbagai macam jenis sayur-sayuran yang ada di kebun Oh my god Oh my god Ini merupakan pohon timun Dan sebanyak ini Jadi di ladang milik saudara ibu mertua Lebih banyak jenis-jenis sayurannya Dan ini juga ya Pohon timun Disini barisan pohon kentang Yang ini bayam 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 Tapi mereka gak makan bayamnya Duh banyak banget pohon bayam Subur banget bayamnya Oh my god Nah itu kalian bisa lihat timunnya ya Gede banget Ini tuh gede banget ukurannya Segede kaki saya Disana juga timunnya Ini pohon jagung Jagung Oh Ini watermelon Semangkanya masih kecil Jadi ini semangkak Ini namanya kapor Kapor itu Bisa untuk bumbu Jadi itu rempah Bumbu rempah Nah ini Bawang merah Oh ya jadi tadi ini kapor ini Seperti rempah-rempah yang kita punya ya Bisa untuk dimasukkan ke Sayur sup Sayur supnya biasanya kacang Yang ini Kapor Dan ini Wortel Seledri Seledri Itu kacang Kacang-kacang Ini cekla Cekla itu root Beet root Yang warna ungu Mana ini Hamparan daun bawangnya Banyak banget Nah jadi ini Lihat ya Daun bawangnya Dan ini bunganya Daun bawang Dan bawang ungu Kalau di Indonesia Bawang merah Tapi ya disini Bawang merahnya Sebesar-besar Bawang bombay Dan Ini kayaknya kacang Mana lagi Ini timun Timun-timun Timun Tomatnya Mantap Lihat Gede-gede Tomatnya Benar-benar Jadi Keluarga dari suami Memang Memiliki Lahan yang sangat luas Di tempat mereka tinggal Jadi mereka Mengolahnya Di saat musim panas Ditanami Berbagai jenis sayuran Untuk Kebutuhan mereka Dan ini Juga sayur Oh ya ini tadi Sayur kolnya Sayur kol Tidak ada Dilindungi oleh Plastik Karena jenis Sayurannya Tidak bisa terkena panas Ini terong 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 ungu Terong ungu Terong ungu Ini cabai-cabai-cabai Karalabe Jadi gimana Sekarang Kita menuju Pohon ceri Yang selanjutnya Akan kita Garap Buah-buahnya Tadi kan sudah ya Kebun sayur Dan sekarang Kita akan Lanjut Nah ini Seperti ini Kita petik Buah cerinya Baiklah Sekarang kita Akan mulai Memetik Pohon Ceri ini Oh my god Melimpar Ruah Buah cerinya Jadi posisi Saat ini Saya tuh bingung Mau petik Yang mana Ini karena Hampir Di seluruh Rantingnya Cabangnya Itu Banyak banget Buahnya Tapi Yang Meminta tolong Kepada kami Menyuruh Untuk Mengambil Buah ceri Yang di Atas Karena memang Susah Untuk Pohon yang Ini Buahnya Seperti yang Kalian Bisa lihat Banyak Melimpar Ruah Buahnya Dan Sangat Gampang Sekali Kalau Mau kita Petik Jadi Nggak Perlu Panjat-panjat Pakai Tangga Jadi Tinggal Petik Aja Seperti Ini Baiklah Sekarang Saya akan Take Action Dan Mulai Memanjat Pohon Menggunakan Tangga Eh Tapi Ternyata Ada Insiden Sudah Dipetik Buahnya Dimasukin Ke ember Malah Jatuh Baiklah Sekarang Saya lanjut Lagi Panjat Lagi Oh Oh Perasaan Perasaan Petik Petik Ceri Hari Ini Seneng Karena Selama Bertahun Tahun Tinggal Disini Ini Buah 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 Lain Jadi Untuk Ceri Asam Ini Sudah Dibiarkan Begitu Saja Sekarang Posisi Saya Sudah Di Atas Pohon Ceri Untuk Petik Cerinya Dan Saya Sudah Sediakan Basketnya Disini Untuk Menampung Buah Ceri Yang Saya Akan Petik Petik Jadi Sekarang Ada Di Posisi Bagian Ceri Di Sebelah Lainnya Tadi Yang Di Sebelah Sama Sudah Digarep Semua Dan Sekarang Saya Pindah Posisi Petik Buah Ceri Yang Masih Banyak Jadi Rasa Dan Sensasi Saat Kita Memetik Buah Ceri Beberapa Buah Di Tangan Dan Itu Banyak Di Genggaman Tangan Kita Aduh Sesuatu Benar Senang Dan Kesempatan Untuk Memetik Ceri Itu Kita Harus Menunggu Hanya Di Musim Panas Dan Di Saat Musim Panas Pun Memetik Ceri Itu Hanya Dalam Beberapa Minggu Karena Saat Buah Ceri Ini Berbuah Mereka Itu Tahan Lama Jadi Hanya Seminggu Dua Minggu Saja Dan Memiliki Kesempatan Untuk Memanen Buah Ceri Itu Bagaikan Anugerah Banget Bagi Saya Pokoknya Posisi Kita Ini Posisi Saya Sebenarnya Di Atas Banget Udah Di Ke Ujung Jadi Ini Di Atas Tangga Ini Sambil Mau Metik Yang Paling Ujung Di Atas Sini Sambil Jinjit Susah Banget Yang Di Atas Sana Kalian Ini Saya Sudah Naik Atas Tangga Yang Ya Lihat Ya Cerinya Ya Ampun Banyak Gerendal Banget Gerendal Padahal Udah Dipetik Dan Ini Sudah Udah Desember Kalian Bisa Lihat Jadi Sebelah Sana Masih Banyak Banget Padahal Kita Sudah Petik Bertigaan Saya Suami Dan Mertua Tapi Yang Di Sebelah Sana Masih Belum Dan Ini Merupakan Tugas Kita Yang Harus Kita Bereskan Untuk Memetik Buah 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 Ini Pakete Shoot Minta Minta Djungge 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 Lalu Paras Djungge 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih